Penduduk sekitar Sabah dan Labuan gempar dengan bunyi letupan gegaran Kota Kinabalu, penduduk sekitar Bopet, Sipitang, Kolapenyu dan Labuan digemparkan dengan bunyi letupan dan gegaran selama beberapa saat, kira-kira jam 11 pagi pada ahad. Difahamkan bunyi letupan kuat seperti guru dan gegaran itu dirasai selama kira-kira 5 hingga 6 saat. Ramai pengguna media sosial berkongsi peristiwa itu dan tertanya-tanya punca dan arah bunyi letupan berkenaan. Pihak berkuasa termasuk polis dan bomba setakat ini memaklumkan masih mencari punca bunyi letupan atau gegaran itu. Ketua Polis Daerah Bopet, Dupeti Seperintenden Azmir Abdul Razak mengakui keadaan sedikit gempar ketika ini di daerah berkenaan. Saya juga berhubung dengan polis Labuan tetapi bom lama yang ditemukan sebelum ini juga sudah dimusnahkan katanya. Bagaimanapun beliau berkata setakat ini pihaknya belum menerima sebarang laporan atau aduan daripada mana-mana pihak yang menyatakan lokasi letupan terbabit. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Sepitang Dupeti Seperintenden Champion Pew berkata pihaknya sedang berusaha mencari punca bunyi letupan tersebut. Saya juga dengar bunyi seperti guru dari arah Labuan. Kita sedang mencari kemungkinan punca daripada pipeline gas kemiri tetapi perkara ini belum disahkan katanya. Terdahulu, Ketua Zon Bomba Bopet, Andri Andriu berkata setakat ini balai bomba dan penyelamat di bawah Zon Bopet tidak menerima sebarang panggilan operasi. Setakat ini tidak pasti punca daripada apa. Pihak bomba pun tidak menerima sebarang panggilan kecemasan berkaitan bunyi itu. Namun hanya panggilan daripada orang ramai diterima untuk bertanya punca bunyi itu katanya.